Intro Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Deddy Prasetyo menghadiri undangan diskusi polemik MNC Trijaya FM yang bertema Pemilu Asik Jangan Golput pada The Consulate Resto and Lunch Jakarta. Deddy memberikan jaminan pemilu 2019 akan berjalan aman. Pada hari terakhir kampanye terbuka, aparat penegak hukum menggolongkan tingkat keamanan Indonesia pada siaga 1. Dan Deddy memastikan sampai Sabtu 13 April 2019 belum ada terlihat potensi gangguan yang muncul pada saat pemilu berlangsung. Akan tetapi, Polri bersama TNI dan aparat terkait tetap waspada mencegah segala potensi konflik yang muncul. Aparat keamanan telah terbagi pada 7 zona besar dalam upaya menciptakan rasa aman terhadap rakyat Indonesia yang meliputi Jawa 2 zona, Sumatera 2 zona, kemudian zona Kalimantan, zona Sulawesi, dan zona Indonesia Timur meliputi Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Demikian juga kita sudah menyiapkan untuk pengamanan ini yang betul-betul masyarakat ini diberikan suatu jaminan keamanan. Dan tentunya jaminan keasikan, dan tidak boleh golput. Ya, asik ini. Ini jaminan daripada aparat keamanan. Kita sudah membagi 7 zona. Sumatera kita bagi menjadi 2 zona, Jawa kita bagi menjadi 2 zona, pun ada zona Kalimantan, zona Sulawesi, dan zona Indonesia Timur itu Maluku-Maluku Utara, dan Papua. Di tiap zona itu kita sudah punya pasukan-pasukan cadangan. Sama pasukan-pasukan cadangan itu, apabila terjadi kontinjensi yang berada di zona-zona itu, siap membackup, memanapun mitigasi dan pencegahan secara masif agar setiap potensi konflik tidak terjadi atau tidak meruas. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Salam Tribrata!